Oke, jadi seperti ini hasilnya Lalu kita lap Lalu kita lap menggunakan tisu Oke bro, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buatan Sampurasim Casadena Semoga selalu dalam kean anda Oke, jadi gue sesudah gue kali ini mau ke pasar ya bersama Ngomong tuh Bersama Bersama teman gue Anto-Anto Asadu Jaya Oke, jadi untuk ke pasar kali ini gue mau nyari Buah Sebuah Sebuah Pokoknya gue mau nyari rapuan buat Bikin muka makin Tentang 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke bro jadi gue mau mencari dan ini bagus oke alhamdulillah bro jadi gue udah sampai rumah dan hari ini gue ditemani 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 oleh sahabat gue BK oke BK BK oke dan ramuan yang gue beli tadi sempet ada yang belum di videoin yaitu ini teh poci teh tubruk tapi ya ini teh tubruk dan teh poci ini akan gue seduh nah ini kalian siapkan air panas ya air panas kemudian kalian seduh seperti biasa menuduh kopi eh kopi ya teh gitu teh kita celupkan kepada air panas oke teh tubruk ya teh tubruk tinggalin oke tinggalin nah liat seperti ini jadi si fungsi teh ini akan jadi fungsi teh ini akan gue diamkan di atap rumah selama satu malam agar ya ternyata teh bas seharga ini harganya sekitar 500 rupiah harganya sekitar 500 rupiah tapi fungsinya ajib banget ramuan yang menurut gue ampuh banget buat menyebegarkan wajah kemudian buat menghilangkan kerutan kayak gitulah untuk menyegarkan wajah menghilangkan jerawat dan yang gue beli tadi yang lemon ini lemon ini akan ada fungsinya setelah si air teh ini didiamkan selama satu malam di atap rumah gue oke langsung aja kita diamkan dan setelah besok gimana sih dan besok kita akan ada campuran lagi untuk teh yang sudah didiamkan ini kita diamkan terlebih dahulu oke kita tunggu sampai besok dan setelah didiamkan selama satu malam hasilnya akan seperti ini guys jadi si teh tubruk yang tadi kita racik itu kita racik cuma kita seduh doang ya jadi si teh tubruk ini akan bercampur dengan embun setelah didiamkan selama satu malam dan besok paginya kita bisa pakai si teh tubruk ini buat cuci muka dan ini ampuh banget untuk menghilangkan jerawat oke dan ini adalah ramuan yang telah didiamkan selama satu malam seperti ini seperti ini dan cukup 500 rupiah saja kalian sudah mendapatkan ramuan untuk menghilangkan jerawat jadi kalau misalkan untuk menghilangkan jerawat saja kalian bisa menggunakan ini untuk membersih wajah atau cuci muka kalian bisa gunakan ini ini saja maksudnya teh saja nggak dikombinasiin sama yang lain jadi dipakai untuk cuci muka kayak gini ini seger banget pasli seger pisan berdak loh seperti ini jadi kalian bisa tinggal langsung basuh aja muka kalian tapi itu hanya untuk yang mau menghilangkan jerawat oke yang menyegarkan menghilangkan kusam kayak gitu bisa pakai ini setiap pagi atau kalian bisa pakai di seharinya kalian diamkan di kulkas seperti itu lumayan ini pembersih wajah 500 rupiah tapi bikin kulit seger banget dan ini cukup irit ya cuma gue p doang oke tapi untuk kalian yang ingin mendapatkan poin lebih atau misalkan untuk menghilangkan flek hitam kemudian untuk mencerahkan kulit untuk memutihkan wajah kayak gitu kalian bisa tambahkan yang gue beli semalam nah kalian bisa tambahkan ini nah ini buah lemon oke kita potong dulu lemonnya kita potong seperti ini seperti dua kita peras dulu kita ambil airnya saja untuk dikombinasikan dengan air teh air teh yang didiamkan selama satu malam tadi oke saya ingatkan lagi untuk kalian yang hanya ingin menggunakannya setiap hari untuk membersih wajah untuk fisio wash atau untuk menghilangkan jerawat kalian bisa rutin menggunakan airnya saja yang ini dengan 500 rupiah saja kalian bisa mendapatkan remuan yang angkuh untuk menghilangkan jerawat boleh dicoba boleh dipraktekan sendiri oke misalkan kayak gini dicontohkan langsung tentu saya kalau kalian bisa langsung menggunakannya untuk menghilangkan jerawat seperti ini dan si ampas-ampasnya ini bisa kalian oleskan juga seperti ini secara dibosok-bosok secara perlahan karena gue ingin mengkombinasikan ini dengan lemon untuk mencerahkan dan memotikan wajah jadi gue akan kombinasikan ini dengan air lemon tadi lihat kita campurkan ya baru oke siap kemudian ada campurannya lagi ada campurannya lagi yaitu madu kita pakai madu 2 sendok makan 2 sendok jadi ini adalah campuran madu 2 sendok madu 2 sendok makan madu kemudian lemon air present lemon kemudian air teh kita oleskan maskeraman ini secara merata ke wajah dan juga ke leher kayak gue aja harusnya buka dulu ini ini bisa menghilangkan kusam di wajah kalian bisa gunakannya 1-2 kali dalam seminggu untuk masker seperti ini dan ini sangat ampuh untuk menghilangkan black dengan ampasnya ya dengan ampasnya kita oleskan sudah rata kita diamkan selama 5-10 menit oke kita tunggu oke dan setelah kita tunggu selama 5-10 menit hasilnya akan seperti ini lihat seperti ini ya seperti ini agak cepol sih maksudnya cepol itu lengket ya cepol bahasa sunda tapi mantep lah segera banget asli kemarin yang hanya seharga sekitar 6.000 rupiah kemudian setelah kita diamkan lalu kita basuh ya kita basuh menggunakan air hangat oh siapa anjir kita basuh menggunakan air hangat oke kita basuh dan hasilnya akan seperti ini ingat ingat menggunakan air hangat oke kita menurut kalian sudah lapar dan sudah bersih oke jadi seperti ini hasilnya lalu kita lap lalu kita lap menggunakan tisu atau handuk khusus wajah ya segitu aja tips dari saya kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf terima kasih karena sudah menonton semoga bermanfaat untuk kalian semua mohon maaf bila ada kesalahan kata atau salah ucap oke terima kasih karena sudah menonton oke terima kasih oke sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati